Intro Oke assalamualaikum guys kembali lagi di channel aku Dan kali ini aku akan merekomendasikan 6 software terbaik untuk desain grafis pemula Sebelum menonton, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys Like, comment, dan share Nah, software yang pertama adalah Adobe Photoshop Adobe Photoshop merupakan salah satu software desain grafis paling populer saat ini Meskipun sebenarnya software ini secara khusus dirancang untuk memanifulasi objek atau gambar Dan biasanya digunakan oleh fotografer untuk mengedit foto Namun, Adobe Photoshop juga sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan desain grafis Seperti membuat banner, desain logo, tipografi, dan kebutuhan desain lainnya Software yang kedua adalah game Bagi sebagian orang, game seringkali disebut sebagai alternatif dari Photoshop Selain gratis, software ini juga bersifat open source Yaitu dapat dikembangkan oleh siapapun Software ini dianggap sebagai salah satu software desain grafis terbaik Karena fiturnya lengkap dan mudah digunakan bahkan untuk pemula Nah, kelebihan utama dari software ini adalah tampilannya yang cerah dan modern Tentunya, karakteristik ini sangat cocok untuk para desain grafis pemula Selain itu, kualitas grafis yang diberikan pun sangat jering Sehingga mampu memberikan hasil desain grafis yang berkualitas Software yang ketiga adalah Adobe Illustrator Jika kalian ingin membuat suatu desain vektor seperti sketsa, tipografi, atau bahkan desain ilustrasi Yang lebih kompleks untuk kebutuhan video Adobe Illustrator merupakan pilihan yang tepat untuk mengerjakan itu semua Dengan software ini, semua pekerjaan desain kamu akan lebih cepat selesai Software desain ini juga hadir dengan plugin Yang sangat membantu sekali dalam membuat halaman web atau landing page Menjadi lebih menarik Pada versi terbaru, kamu akan mendapatkan fitur seperti creative code Yang bisa kamu manfaatkan dalam menggunakan aplikasi PC, desktop, maupun match Namun, hanya satu kekurangan dari software ini Yaitu harganya yang terbilang cukup mahal Software yang keempat adalah InSpace InSpace adalah software alternatif yang bisa kamu gunakan dalam membuat vektor Dan desain grafis yang menggunakan format file svg Software desain ini juga bisa digunakan pada Windows, Linux, OS, dan match Pengguna software ini ditunjukkan untuk seorang desain grafis profesional Maupun bagi kalian yang hanya ingin membuat gambar vektor, sketsa Memberi warna pada gambar, atau desain ilustrasi dengan mudah Meskipun begitu, kalian juga harus sabar saat menggunakan software ini Karena tidak begitu cepat seperti software milik Adobe Software yang kelima adalah Corel Draw Bagi seorang web desainer maupun grafik desainer Corel Draw merupakan salah satu software desain faktor Tanpa batas yang paling banyak digunakan saat ini Bukan tanpa alasan Software ini memiliki fungsi keren Dan kemudahan yang tidak dapat dimiliki oleh software lainnya Ada pun beberapa kelebihan dari software Corel Draw Yaitu, kostuminisasi tampilan antarmuka yang bagus Lisensi software yang sangat segar Kemudian, tersedianya video tutorial Dan adanya paket langganan atau lisensi software Dan ada pun kekurangan dari software Corel Draw Yaitu, belum tersedia untuk match Cukup rumit untuk pemula Navigasi software ini tidak mudah Dan menu navigasi tidak terlihat Nah, software yang terakhir adalah Adobe InDesign Didukung oleh Adobe InDesign merupakan salah satu software Unggulan dalam membuat layout untuk desktop dan mobile Nah, ada pun kelebihan dari software ini adalah Menggabungkan teks dan gambar menjadi mudah Cukup mudah digunakan oleh pemula Dan banyak fitur-fitur yang keren dan beragam Ada pun kekurangan dari software ini adalah Cukup terbatas untuk kebutuhan desain grafis Dukungan tools untuk desain kurang Dan penyesuaian untuk edit gambar terbatas Itulah 6 software desain grafis terbaik untuk pemula Yang bisa kamu coba dan pelajari Segitu dulu video dari aku Jangan lupa nonton video sebelum ini Dan nantikan video selanjutnya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh